Uru, uru Film Joker telah memberikan kita pengalaman menonton yang luar biasa Selamat datang di channel Manta Punya Dan hari ini kita akan menjelaskan plot dan ending pada film Joker garapan Todd Phillips Tapi sebelum lanjut, video ini mengandung spoiler ya Jadi bijaklah sebelum menonton video ini Nggak bisa dipungkiri sob, bahwa sebagian besar penikmat film tengah mengalami demam Joker Bukan tanpa alasan, film terbaru Warner Bros ini memang seakan memiliki magnet yang sangat kuat Untuk menyita minat penonton berupa storyline tentang asal-usul terciptanya sang vilain paling legendaris ini Ketika film Joker ditayangkan sejak 2 Oktober lalu Beragam respon dari para penonton yang sudah menyaksikannya telah banyak bertebaran di berbagai media sosial Overall, semua menyatakan film ini sangat luar biasa Hmm, memang benar sih Film Joker berlatar di tahun 80-an Arthur Fleck sebagai tokoh utama dalam film ini adalah pria malang yang hidup dalam kondisi kelam di Gotham City Di tengah bobroknya pemerintahan di Gotham City, keseharian Arthur Fleck diisi dengan perjuangan yang begitu keras Dia kerap dibully dan mendapatkan pelecehan verbal Di awal film, sosok sang ibulah yaitu Fanny Fleck yang membuat Arthur bisa merasakan keceriaan dan kenyamanan Di sini Arthur merawat ibunya sendirian tanpa bantuan orang lain di sebuah apartemen tua Berprofesi sebagai badut panggilan di bawah naungan agensi Haha, Arthur juga memiliki cita-cita sebagai seorang stand-up komedian Kehidupan Arthur Fleck sekilas terlihat normal Tetapi memiliki beragam masalah dan konflik tersendiri di Gotham City Mulai dari ancaman hamaticus dan sampah Hingga situasi yang membuat suasana kian tidak aman dan mencekam untuk sebagian besar masyarakatnya Dan diperburuk dengan kondisi kesehatan mental dari Arthur sendiri Dia mengharuskan dirinya untuk berbicara dengan petugas sosial dan meminum obat secara rutin Hingga akhirnya, fasilitas tersebut tidak lagi didapatkannya Arthur mengidap penyakit di mana dirinya suka tiba-tiba tertawa saat sedang tertekan Pertemuannya dengan seorang janda bernama Sophie Domon Yaitu tetangga apartemennya kerap membuat Arthur suka berimajinasi Kita diperlihatkan momen-momen kebersamaan mereka Sementara seisi dunia menertawakan dan menyakiti Arthur Sophie menjadi satu-satunya selain ibunya sendiri yang peduli terhadapnya Bahkan saat ibunya sekarat di rumah sakit, Sophie setia menemani Arthur Namun kita tahu, momen tersebut hanyalah imajinasi Arthur belaka Rasaan peti semakin memuncak ketika Arthur dengan jelas menampilkan mimpinya sebagai komedian sukses Seperti idolanya Murray Franklin yang justru mempermalukannya di televisi Belum lagi saat Arthur mulai mencari kebenaran tentang identitasnya Yang rupanya malah menjerumuskannya ke titik terendah dalam hidupnya Transisi Arthur sebagai Joker mulai terlihat jelas di pertengahan film Mulai dari pembunuhan pertamanya terhadap tiga orang yang membulinya di sebuah subway Pembunuhan terhadap ibunya di rumah sakit, pembunuhan mantan rekan kerjanya, dan tentu saja momen puncak Arthur menuju ending film Film Joker berakhir dengan Arthur Fleck yang tampil di acara live Murray Franklin Dirinya diundang setelah acara ini memainkan potongan video Arthur yang sedang stand-up komedi di sebuah bar Kehadiran Arthur lengkap dengan riasan dan kostum ala Joker Arthur mengetahui bahwa tujuan Murray mengundangnya adalah untuk menertawakan dan menghina dirinya Namun Arthur memutuskan untuk membalikan keadaan Pada acara tersebut, Arthur mengakui bahwa dialah yang melakukan pembunuhan kejam terhadap tiga pemuda di dalam subway Setelah memberikan pidato yang keras, Arthur pun akhirnya membunuh Murray saat acara tersebut sedang berlangsung Pembunuhan secara live tersebut membuat Gotham City semakin menggila Arthur pun ditangkap dan dibawa dengan mobil polisi Beberapa perusuh yang menggunakan topeng badut menambrak mobil polisi tersebut untuk membebaskan Arthur Ketika Arthur bangun dari pingsannya, Thomas Wayne pun terbunuh yang terjadi di dekatnya Seseorang yang menggunakan topeng badut membunuh Thomas dan Martha Wayne sebagai bagian dari solidaritas dari perjuangan seorang Arthur Fleck Adegan pun beranjak memperlihatkan Arthur menari di atas mobil polisi dengan para pendukungnya Adegan terakhir di film ini memperlihatkan Arthur yang sudah ditangkap dan berbicara dengan seorang terapis Kemudian adegan berpindah dan menampilkan Bruce Wayne kecil yang trauma sambil berlumuran darah kedua orang tuanya yang telah terbunuh Arthur terlihat tertawa pada dirinya sendiri, lalu terapis itu pun bertanya Apa yang lucu? Dan Arthur berkata, ini lelucon, kamu tidak akan mengerti Film ini pun berakhir dengan Arthur berjalan menyusuri lorong dengan darah yang membasahi kakinya Dan dia pun dikejar oleh para petugas yang ada di sana Diduga Arthur telah membunuh terapis tersebut, sehingga darah pun membasahi kakinya Jika kita berpikir kembali dan berteori terhadap maksud dari ending di film ini Maka semua hal di film ini hanyalah imajinasi dari seorang Arthur Fleck yang terkena gangguan jiwa Dan semua ini tidaklah benar-benar terjadi Bahkan kedua orang tua Bruce Wayne tidak benar-benar terbunuh pada versi Joker di film ini Ini terlihat ketika adegan interogasi antara Arthur dengan pesikiater Arkham di akhir film Pada adegan tersebut, Arthur tertawa terbahak-bahak yang membuat pesikiater Arkham bertanya-tanya Perihal apa yang dia tertawai? Dengan singkat, Arthur pun menjawab Kamu tidak akan memahaminya Jawaban itu membuka kemungkinan bahwa kisah Joker yang kita tonton semua hanyalah ilusi yang dibuat Arthur Banyak petunjuk yang menunjukkan kisah yang terjadi hanyalah imajinasi Arthur Salah satu petunjuk tersebut adalah ketidaktahuan pesikiater Arkham prihal kondisi Arthur Jika Arthur benar-benar menderita suatu penyakit yang membuatnya tertawa terbahak-bahak dalam kondisi yang tertekan Seharusnya pesikiater Arkham tidak lagi mempertanyakan hal tersebut Apalagi Arkham adalah institusi kejiwaan yang sudah sewajarnya memiliki catatan terhadap kondisi masing-masing pasiennya Ketidaktahuan pesikiater tersebut kenapa Arthur tertawa terbahak-bahak adalah petunjuk bahwa Arthur sesungguhnya tidak benar-benar menderita suatu bulbar efek Atau penyakit tertawa yang dideritanya Arthur yang dikisahkan menderita tertawa terbahak-bahak tersebut hanyalah bumbu yang dimasukkan ke dalam imajinasinya Agar terkesan dramatis Di kenyataan, Arthur bisa mengontrol tawanya dan hal itu terlihat jelas di adegan dengan pesikiater Arkham saat dia berhenti tertawa dengan mudah Petunjuk lainnya adalah karakter Bruce Wayne kecil Menunjukkan bahwa Arthur menciptakan sebuah kisah dengan figur-figur nyata sebagai inspirasi karakter-karakternya Jika kalian teliti, Arthur kecil memiliki wajah yang sama persis dengan Bruce Wayne kecil Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar Arthur memakai dirinya sendiri sebagai inspirasi tokoh Bruce Wayne yang dikisahkan sebagai saudaranya Dan tentu saja, adegan Arthur dengan Sophie Dumont yang ternyata hanyalah imajinasinya dipandang sebagai upaya sang sutradara untuk memperingatkan penonton Agar jangan sepenuhnya percaya dengan kisah Arthur Arthur menipu dengan menebar simpati untuk mengalihkan perhatian penonton Joker adalah bad narrator pada film ini, seperti apa yang dikatakan sang sutradara Seluruh kisah kelahiran Joker adalah karangan Arthur Mengingat, Arthur adalah pasien dari rumah sakit jiwa Arkham Sangat wajar kalau dia membuat kisah yang rumit karena dirinya sendiri tidak bisa berpikir dengan normal Jadi kesimpulan pada teori ini, semua hal di film Joker adalah imajinasi Arthur Kecuali momen di rumah sakit ketika Arthur bersama dengan seorang pesikiater di Arkham Asylum Kematian Thomas Wayne di film ini juga khayalan Kematian kedua orang tua Bruce Wayne yang dilakukan pria bertopeng kuat diduga adalah bumbu yang melengkapi imajinasi dari seorang Arthur Fleck Teori ini diperkuat dengan ruangan putih di awal film yang 100% mirip seperti di ending Jadi ini adalah dua scene dengan ruangan yang sama Jadi dari awal, Arthur mengarang ceritanya sendiri Hal ini terlihat ketika Arthur diinterogasi pesikiater di rumah sakit Arkham Sebenarnya dari awal, dia sedang menceritakan kisah dari imajinasinya kepada pesikiater itu Dan imajinasi atau khayalan itu adalah sebuah lelucon yang dimaksud oleh Arthur Jika dikutip dari pernyataan Todd Phillips, film Joker adalah film standalone yang tidak memiliki kelanjutan atau sequel Mungkin kalian akan bertanya-tanya terhadap kematian kedua orang tua Bruce Wayne pada film ini Apakah itu juga ilusi atau benar-benar terjadi? Tidak terkoneksinya film ini dengan DCU dan tidak memiliki sequel Kematian kedua orang tua Bruce Wayne di film ini hanyalah imajinasi dari Arthur Fleck Walau pada versi yang lain, kematian tersebut benar adanya Dan di film ini, Bruce Wayne masih memiliki kedua orang tuanya Dan hidup bahagia dengan bergelimang harta Bruce Wayne tidak akan menjadi Batman pada film ini Film ini berhenti sampai di adegan Arthur yang berada di rumah sakit Arkham Dan Arthur seolah-olah hanyalah orang gila yang memiliki khayalan tersebut Film standalone ini jelas tidak ada hubungannya dengan film DC lainnya Baik itu Batman atau Justice League Arthur alias Joker pada film ini tidak akan pernah bertemu Batman Dan Batman tidak pernah terlahir di film ini Bagaimana menurut kamu sob? Kalian bisa setuju bisa tidak dengan teori ini Karena film ini sangat luar biasa dan memiliki mufti tafsir Tidak heran jika mendapatkan 8 menit standing ovation Jika kalian memiliki teori menarik lainnya terhadap film ini Silahkan tinggalkan pendapat di kolom komentar ya Sampai jumpa pada video selanjutnya Sampai jumpa pada video selanjutnya holder